Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas Jadi ini salah satu cirinya ikhlas Jadi ikhlas itu dimensi balik rahasia Kata Syekh Junet al-Baldati, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat Tapi niat, motif dalam hati kita ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu Nah, ini kata Syekh Junet al-Baldati Jadi dia memang sangat rahasia Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya Ngaji tiap malam kemis, tidak ingin apa-apa Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak ingin terkenal, tidak ingin kata siapa Kamu kan tidak bisa menilai hanya dari kelihatan luarnya Kalau urusan ikhlas Jadi hanya, kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya Aib-aib kita itu tidak dibongkar Mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu Kalau Allah sebaper itu habis kalian Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang Pilihlah tokoh ini, orang ini paling ikhlas loh dia itu Dari mana melihatnya Karena ikhlas atau tidak Hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan Dia tersembunyi Kedua Nah, ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Sheikh Imam Haris Al-Muhasibi Diingat-ingat ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh atau yang haram Pak, saya itu bohong, tapi saya ikhlas kok Pak Tidak bisa Haram yang tidak ada hubungannya sama ikhlas Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh Pak Tapi saya dengan tulus melakukannya Ikhlas Pak, tidak Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi Perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah Ini maksudnya misalnya minum, makan, itu kan mubah Tidak ada hubungan Pak, saya makannya ikhlas sekali loh Pak Kecuali kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah Pak, saya makan ini Pak Biar kuat ibadah Pak Nah, maka nawah itu saya makan Biar kuat ibadah lillahi ta'ala Kalau ini bisa Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah Yang tidak ada hubungannya dengan ikhlas, tidak ikhlas Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas Misalnya kata Syekh Haris Membangun rumah untuk kenyamanan diri Memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah Yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan loh yang tak contohkan tadi Wah, ini kan ciptaannya Allah Pak Indah sekali Pak, luar biasa Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah Pak Kata Imam Haris, tidak dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu Karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Jadi, ini catatan Jadi, yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi Kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah Yang memang dalam status kemubahannya Yang makruh dan juga yang haram Jadi, tidak boleh perbuatan haram Kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda Biar dia jadi halal atau ikhlas Pak, saya nyogok ini biar Biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk Biar saya saja yang masuk Saya kan orang baik Misalnya Nah, ini tidak haram itu Ya, tidak bisa kita ambil perspektif apapun Karena zat perbuatannya sudah haram Kalau yang mubah tadi bisa Mubah itu diniati untuk kebaikan Lulahi ta'ala masih bisa Tapi kalau yang haram tidak bisa Baik, jadi ini karakter kedua Jadi, ikhlas itu tidak untuk yang makruh Yang haram dan mubah yang tidak diniati Untuk mendekatkan diri pada Allah Nah, buahnya ikhlas sekarang Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Korodowi Syekh Yusuf Al-Korodowi Dalam kitab beliau Fitorik ilallah Aniyah wal-ikhlas Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua Kalau ada yang ingin ngecek Kitabnya silahkan Mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan Buahnya ikhlas itu Antara lain jiwamu tenang Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja Yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu Beda dengan yang lain Kalau orientasimu Allah saja Jiwamu pasti tenang Kalau jiwamu tenang Rohanimu kuat Mentalmu tangguh Tidak mudah terpengaruh Ini dua minggu yang lalu kita membahas istiqomah Berarti diantara tipsnya untuk bisa istiqomah apa Tidak disangka Tidak disangka-sangka Oh terus kalian istiqomah perbulan-bulan Kamu tunggu Tunggu mana Ini rejeki Tidak muncul-bulan Akhirnya terus kamu jadi males lagi Istiqomahnya putus-putus Coba kemarin Lillahi ta'ala saja lebih aman Lebih mudah istiqomah Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas Maka kebaikan apapun Ayudina wa itui Lillahi ta'ala Lebih nyaman untuk jiwa kita Lebih mudah untuk kita istiqomah Kemudian ikhlas itu Bisa membuat yang mubah tadi Jadi ibadah Makan itu Kalau kita na'wah itu Lillahi ta'ala Biar saya kuat beribadah Yang semula mubah dia jadi ibadah Kamu jogeng pagi-pagi Jalan kaki Biar apa? Biar sehat Kalau saya sehat nanti Saya ibadahku tambah berkualitas Tambah bangun malam Kuat tambah Ini yang semula mubah saja Dia bisa bernilai ibadah Kamu ngopi Ngopi itu kan mubah saja Nah kalau kamu bisa ngatur niatnya Saya ngopi ini biar kuat melek pak Kalau kuat melek Saya bisa tahajudnya Bisa tidak terganggu oleh ngantuk Niatnya ibadah Bukan nonton sepak bolanya Tapi ibadahnya Jadi yang mubah bisa jadi ibadah Kalau ditempeli ikhlas Lillahi ta'ala Untuk kepentingannya Allah Ujungnya tetap Allah saja Kemudian bahkan Keinginanmu untuk ikhlas Nawaitu ikhlas Itu sudah ada pahalanya Sebelum dilakukan Bahkan sebelum tuntas pun sudah Ada keutamaannya Ada pahala-pahala dari Allah Niat baik saja itu kan sudah pahala Ya niat yang baik itu kan Ya niat lillahi ta'ala Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu Masih dalam bentuk niat saja Untuk Allah Itu sudah pahala Apalagi sudah dijalankan Kemudian tentu saja Ikhlas itu Membuahkan pertolongan Dan perlindungan Allah Kalau ini Sisi vertikal Sisi horizontalnya apa Membuat kita kuat Teguh Saat ada kesulitan Makanya Orang itu yang orientasinya Allah saja Kesulitan apapun Tidak membuat dia gelisah Nah itu seperti Munajatnya Nabi Waktu beliau Dikejar-kejar Di to'if Di lempari batu Itu kan Beliau bilang Meskipun aku berdarah-darah Seperti ini Ditolak oleh umatku sendiri Dikejar-kejar Seperti orang gila Asal engkau Tidak murka padaku Ya Allah Aku tidak peduli Oh ini berarti apa Mentalnya kuat Teguh Menghadapi Persoalan Kalau cuma Tidak lulus Ujian Terancam D.O Tidak masalah Tapi kalau Tidak lulus Mau karena males Ya Allah Marah Jadi Lakukan kebaikan Semaksimal Mungkin Kalau hasilnya Tidak seperti Yang kamu harapkan Tidak masalah Yang penting Allah ridho Allah itu ridho Karena engkau Tidak nabrak Aturan-aturan Yang dia tetapkan Jadi Ini buahnya Orang ikhlas Dari Vertikal Horizontal Kedalam Keluar Itu Buahnya Sangat positif Latihanlah Untuk jadi Orang ikhlas Apun Terima kasih.